selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang kali ini kita akan mencoba ya untuk ratingkan tentang siapa yang harus hati-hati ya yang punya potensi untuk selingkuh di bulan Oktober tahun 2021 ya jadi kalau ada ratingan semacam ini punya potensi untuk selingkuh tidaknya kita tahu ya jadi kalau seperti ini berarti saya tidak boleh seperti ini jadi tidak terjadi selingkuh karena selingkuh itu kejadiannya biasanya awalnya hanya biasa-biasa gitu ya mungkin teman terus curhat lama-lama muncul senang dan sebagainya akhirnya muncul sebuah selingkuhan dengan adanya kita ratingkan siapa yang punya potensi kuat untuk selingkuh di tahun di bulan Oktober tahun 2021 ini setidaknya kita bisa mawas diri ya jadi ketika ketemu dengan seseorang atau punya teman atau mungkin mantan datang terus ini kok gimana gitu setidaknya kita tahu tandanya karena biasanya perselingkuhan ini itu terjadi tidak secara langsung biasanya pelan-pelan gitu ya tiba-tiba sudah melakukan buah perselingkuhan ya jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asik yaitu sahabat anti skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda dukung kami support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba untuk readingkan ya dan jangan lupa ya untuk tidak spoiler ya atau setelah nonton video ini anda tahu siapa-siapa judiak yang keluar terus anda tulis di komentar jangan ya biarkan teman-teman nonton dari awal sampai akhir biar seru gitu ya kalau sudah tertulis kan tidak seru apalagi kalau ada info-info penting itu untuk bikin salah paham oke kita acak-acak dulu kartunya nanti kita ambilkan tiga kartu ya kita ambilkan satu kartu kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah kartu yang punya hal dia itu memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali ini yang membuat judiak ini selalu berhasil dan sukses dalam segala-segala bidang karena orang kalau percaya diri itu biasanya akan percaya terhadap kemampuannya percaya dengan kecerdasannya percaya dengan pendapatnya orang ini tidak mendapat pengaruh dengan orang lain yang sifatnya membuli sifatnya negatif karena judiak ini adalah orang yang benar-benar ingin maju orang ini adalah memiliki jiwa kepimpinan secara alami yang membuat orang ini ketika di sekolahan, di kuliahan dimanapun menjadi pusat berhatian selalu didengarkan kata-katanya terus orang ini secara kalau seorang laki-laki karismanya juga memancar sangat kuat terus bagi seorang perempuan itu daya personianya juga sangat kuat sekali ya sehingga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya terus orang ini adalah orang yang sangat disukai banyak orang terus orang ini juga adalah orang yang selalu kreatifitasnya selalu tinggi selalu memiliki ide-ide yang sangat cemerlang sekali kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu Yudhiak Leo ya ini adalah Yudhiak Leo yang punya peluang untuk terjadinya sebuah perselingkuhan ya mungkin saja dia ketemu dengan teman lama atau mungkin dengan mantan yang baru padahal dia sudah punya pacar sudah punya pasangan atau bahkan mungkin sudah punya istri atau suami gitu ya jadi hati-hati ya kita coba untuk lihat di kartu kedua siapa kartu kedua ini di antara 12 Yudhiak dia selingkuh di bulan Oktober tahun 2021 ya kita acak-acak dulu kartunya untuk kita ambilkan satu kartu jangan lupa untuk leg jempolnya ya kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah gambaran orang yang memiliki jiwa kepimpinan ya secara alami dia memiliki jiwa kepimpinan sehingga semua orang yang ada di sekitarnya teman-teman selalu menghargai dia menghormati dia pengaruhnya juga sangat kuat sekali semua orang yang ada di sekitarnya dia mungkin teman-teman sahabat relasi atau teman-teman kantornya ketika dia itu ngomong sesuatu selalu didengarkan terus kalau dia memberikan perintah apalagi kalau dia seorang selalu dituruti gitu ya sehingga orang-orang sekitarnya sangat menuruti dia seorang ini adalah orang yang sangat pandai sekali karena selalu update informasi update keahlian, keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaannya, sekolahnya orang ini juga selalu menjaga penampilannya karena penampilannya selalu update gimana penampilannya selalu menarik gimana terus orangnya ini juga orang yang sangat cerdas orangnya sangat cerdik mudah atrap dengan siapapun mudah bergaul dengan siapapun kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu Yudhia Virgo ya ini adalah Yudhia Virgo yang di bulan Oktober tahun 2021 ini harus lebih hati-hati ya agar tidak terjerat peselingkuhan karena banyak hal sebuah kejadian yang membuat seorang Virgo ini punya potensi sekali untuk melakukan sebuah versi kita akan coba untuk readingkan di kartu ketiga siapa yang punya potensi di bulan Oktober tahun 2021 ini yang sisa selingkuh ya kita acak-acak dulu ya kartunya ya kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah gambaran orang yang secara alami orang ini selalu suka banyak orang ya baik itu laki atau cowok disukai banyak orang karena penampilannya juga sangat menarik sangat memikat terus orangnya selalu update dengan apa itu penampilan ya selalu mengikuti fashion yang ada orangnya ini juga pola pikirnya sulit ditebak sekali ya jadi kalau dia terjerit sebagai seorang politisi itu sangat cocok sekali atau kalau ada dia seorang pembisnis itu langkah-langkah yang dilakukan tipikal orang ini sangat sulit ditebak arahnya kemana orangnya memang banyak diam ya tapi tipikal ini pendiam tapi dia selalu mengutamakan kerja dan kerja karena dia tidak suka ya islahnya orang itu banyak ngomong tapi kerjaannya sedikit sehingga pekerjaan tidak selesai-selesai enggak tipikal ini adalah mengerjakan pekerjaan dengan sangat cepat sekali tidak puar-puar eh tiba-tiba selesai ya selalu on time orangnya sangat sensitif ya terus orang ini adalah orang-orang pemikir ya jadi cocok sekali kalau tipikal ini adalah tipikal sebagai seorang bos dibalik kerja dibalik layar orangnya sangat kreatifitas sekali terus orang ini adalah orang yang sangat perhatian dengan temannya sahabatnya relasinya dan orang ini mudah akrab dengan siapapun kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu Yodiak Libra ya ini sepertinya Yodiak Libra Libra yang harus hati-hati ya agar tidak terjebak oleh perselingkuhan ya jadi kalau kita lihat di kartu pertama kartu kedua dan kartu ketiga ini diantara 12 Yodiak ya yang punya potensi yang sangat kuat sekali untuk selingkuh yaitu Yodiak Leo Virgo dan Libra apakah dia di luar Yodiak ini juga bisa selingkuh mas bisa aja gitu ya tapi potensinya sangat kuat tiga Yodiak ini yaitu Leo Virgo dan Libra jadi Anda yang sudah punya pasangan yang sudah punya istri suami harap hati-hati ya kemungkinan besar Anda akan mengalami sebuah situasi kondisi yang bisa menyebabkan perselingkuhan ke depannya ya bisa juga teman lama datang yang dulu cinta dengan Anda atau dulu Anda cinta dengan Anda akhirnya akrab akhir timbuk benih-benih cinta tersebut atau mungkin mantan Anda kembali ketemu terus ngajak ngobrol ngajak ketemuan atau mungkin situasi kondisi yang Anda sering dicuruh hati dan sebagainya jadi harap yang sudah punya pasangan harap hati-hati aja ya karena kalau dilihat di kartu ini potensinya sangat kuat sekali terjadi persimpuan jadi kasihan kalau kalau posisinya masih single gak ada masalah tapi kalau sudah punya pasangan kan kuartirnya rumah tanggal tershubungan yang sudah bagus jadi dapatkan tidak baik gitu ya demikian dengan tarot kami jika dirasa resonate silahkan like jempolnya dan setiap kali Anda nonton video ini jangan lupa untuk absen ya baik dengan cara like jempolnya komentar positif jika ada pertanyaan request silahkan tulis komentar di bawah jika Anda berkenan Anda bisa berbagi pengalaman ya siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan tunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami dan kami akan selalu berusaha update setiap harinya jangan lupa untuk klik kombo loncengnya agar setiap kali kita upload Anda tetap bisa cepat mendapatkan video terbarunya dan jika kalian merasakan manfaat dari channel ini atau video ini gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke social media Anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencerahan bisa mendapatkan di channel ini demikian driving tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati selamat menikmati